Ramai disorot begini potret kakak Ipar Syahrini yang dituding hamil anak Reino Barak. Terima kasih telah menonton. Kini semakin kencang berembus dalam hitungan waktu yang cukup cepat. Tak butuh waktu lama untuk isu kehamilan Lala, kakak Ipar dari Syahrini menjadi bola panas di banyak pemberitaan, terutama media sosial. Bermula dari beberapa foto Lala yang dituding berbadan dua dan tulisan yang diunggah kabar mirin suami Syahrini jadi ayah biologis terus bergulir. Alhamdulillah tulis dalam unggahan Lala seperti dikutip hoops.id. Entah mengapa postur tubuh ini istri di almarhum kakak kandung Syahrini itu menjadi sorotan. Dinilai terlihat gemuk tudingan Lala hamil langsung mencuat seketika dan cukup banyak yang mengomentari itu. Lagi hamil ya sahut akun Susi Marlina dengan menautkan akun milik Lala. Beneran hamil anak kermit kah? Kata hahihi 7856. Selain itu, unggahan saudara Syahrini yang lain juga seperti memantik isu kehamilan yang kini kadung menjadi sorotan. Aman-aman tulis Rina Rosdiana yang merupakan kakak dari mertua Reino Barat. Tidak cukup sampai di situ, cuitan seorang netizen yang diduga orang dekat keluarga mereka menuliskan hal yang cukup frontal. Subhanallah bagaimana pedihnya perasaan SYR walaupun ini sudah kendak bertiga tapi tetap sakit. Bisa dibayangkan RB memeluk Mbak Lolo, tutur akun netizen. Dia juga seperti menegaskan jika isu kehamilan itu benar adalah hal yang wajar dan hak mereka. Mereka berdua punya alasan untuk menikah sah dan hidup bersama sebagai suami istri, pungkasnya. Ayah Reino Barat Murka, Syahrini habiskan uang anaknya demi gaya hidup glamor. Kisah cinta Syahrini dan Reino Barat menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia setelah mereka menikah pada 27 Februari 2019. Namun hubungan mereka sebenarnya sudah dimulai sejak beberapa bulan sebelumnya. Reino Barat yang merupakan mantan kekasih dari Luna Maya, secara diam-diam mendekati Syahrini setelah putus dari Luna. Kedekatan mereka semakin terjalin setelah bertemu di London dan melakukan obrolan yang cukup intens. Reino melihat Syahrini sebagai sosok wanita yang baik dan memiliki prinsip. Meskipun sudah menjalin hubungan selama beberapa bulan, Syahrini dan Reino tidak mengumumkan hubungan mereka ke publik dan menutup rapat status hubungan mereka. Hingga akhirnya pada 27 Februari 2019, mereka mengumumkan pernikahan mereka di Masjid Jami, Tokyo, Jepang. Namun baru-baru ini muncul informasi yang menyebutkan bahwa ayah Reino Barat merasa kecewa kepada anaknya. Kabarnya Reino telah mengeluarkan ratusan juta rupiah hanya untuk memenuhi gaya hidup Syahrini. Informasi tersebut diunggah oleh pemilik kanal Youtube Warta Celebrity. Tak disangka harta Reino Barat terkura sehabisannya untuk Syahrini. Namun setelah ditonton video tersebut ternyata hanya berisi kolose foto dan video Syahrini tanpa bukti dan informasi yang akurat tentang kekecewaan ayah Reino. Sejauh ini hubungan rumah tangga Syahrini dan Reino Barat terlihat harmonis dan jauh dari kabar mirip. Meskipun belum dikaruniai anak, mereka terus mempererat ikatan cinta dan membangun karir masing-masing. Dalam pernikahan mereka beberapa tamu spesial seperti Maya Estianti, Hurai Shihab, dan Nasaruddin Umar hadir untuk merayakan kebahagiaan pasangan ini. Kisah cinta Syahrini dan Reino Barat memang menarik perhatian masyarakat Indonesia. Namun mereka tetap memilih untuk menjaga privasi hubungan mereka dan tidak mengumbar-umbar ke publik. Semoga hubungan mereka tetap langgeng dan bahagia hingga akhir hayat. Terima kasih telah menonton! KRG diduga malu dan tak ajak Syahrini. Kepastian keberadaan Syahrini sedang di Indonesia kini semakin kuat duganya dari beberapa unggahan di media sosial. Dugaan Syahrini melainkan seorang Reino Barat yang beberapa kali dikebarkan terlihat sedang berada di Jakarta. Salah satu bukti dugaan Syahrini sudah di Indonesia adalah saat Reino Barat mengikuti syuting bersama Rudy Salim belum lama ini. Memang Reino Barat tak membangunkan momen bersama Rudy Salim itu. Semua bocor saat salah satu dari tim mereka mengunggah di media sosial. Jadi as photo shoot for the front cover of exquisite test, thanks so much for amazing support. Tulis dalam unggahan itu seperti dikutip hoax.id. Nampak jelas sosok suami Syahrini itu sedang bersama Rudy Salim di sebuah studio foto di Jakarta. Entah proyek apa namun yang menjadi sorotan ialah absennya Syahrini yang biasa mendingin suaminya itu. Diunggah oleh banyak akun gosip, nihilnya keberadaan Syahrini itu langsung menjadi sendirian netizen untuk penyanyi kelahiran sukabumi tersebut. Si Buden mempertahankan yang tahu intinya kata netizen. Manu yang Pak RB kalau bawa Buden WKWK sindir netizen lain. Dikutip di mana istrinya Pak RB tutur netizen yang lain. Kemana bininya yang alay, enggak dia jago foto-foto sahut yang lain. Hingga kini Syahrini memang belum sama sekali membagikan foto bininya setelah ramai diduga berada di Indonesia. Sangat jauh berbeda Satya dan Rehino Barak sedang di Singapura dan juga Jepang yang seakan tak pernah absen pamer foto melalui akun Lexosnya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!